Halo apa kabar semua Aku mohon maaf banget ya Aku memulai Live streaming kali ini Aku di kereta Aku sorry banget Karena ini live streamingnya di kereta Karena memang ada kondisi yang Tidak memungkinkan Karena sudah menjanjikan Untuk live streaming Pada hari ini Jadi mohon maaf banget ya Nanti kita akan Kita akan lebih Secara detail dan singkat Mohon maaf banget ya Karena saya harus Ada Acara yang tidak bisa ditunda Saya harus ke Jakarta Ini kita live di kereta Mohon maaf banget Kalau bising Nanti secara singkat padat Saya akan menjelaskan Mengenai penyakit Penyakit apa saja Yang bisa disebabkan Karena kekurangan serat Ini boleh nih Yang sudah gabung Untuk absin ya Aku minta maaf banget Karena memang Aku Ini keadanya memang bising banget Aku lagi di kereta ya ini Ini Kalau misalkan Tidak dengar Boleh lo Ngomong Atau bisa absin ya Dari mana saja Oh iya Ini nanti Kalian Sudah Tau kan Kalau misalkan Bisa komen Dari quiz Yang sudah diposting Quiz yang sudah diposting Di The Two ini Sudah pada di Jawa Belum Halo apa kabar Semuanya Maaf banget ya Bising Aku lagi di kereta Ini Karena aku mengusahakan ya Buat tetap live streaming Makasih yang udah Ikut live streaming aku Jadi Nanti akan dapat Surprise Atau souvenir cantik Dari The Two Kalau kalian bisa Jawab ya Gelap ya Jadi bisa jawab Mengenai Pertanyaannya Kita mulai aja ya Karena udah lumayan banyak Yang ini udah pada Pulang kerja ya Semuanya Oke Jadi yang pertama Dari Wano Giri Mbak Ayah ya Ciamis Kendal Dan juga Apa kabar semuanya Terima kasih Udah ikut live streaming Aku ya Oke Kita mulai saja ya Apa kabar Jawa Timur Iya Apa kabar Subang Iya Nggak kelihatan gigi ya Soalnya Besok ya Besok saya akan Live streaming lagi Ini karena memang Mengikuti protokol Kesehatan Disini Tidak disediakan Face shield Jadi Aku harus pakai masker ya Oke Bandung hadir Iya Ini untung ya Sinyalnya lancar Soalnya Emang Agak sulit sih Kalau di kereta Oke Kita mulai aja ya Mengenai Penyakit apa saja Kiranya kalian pada tau Nggak penyakit apa saja Yang jelas Kita jelasin dulu Mengenai fungsi serat itu apa Terus serat sendiri itu apa Gitu ya Jadi nanti untuk Untuk tau penyakitnya itu Lebih gampang Gitu ya Kalian harus tau dulu nih Terutama serat pangan ya Atau serat Serat itu kan Bisa disebut Atau nama lainnya itu Serat diet Atau dietary fiber Nah Dia itu merupakan Tumbuhan Yang dapat dikonsumsi Dan tersusun dari Karbohidrat yang memiliki Resistensi Jadi dia memiliki Sifat resistensi Terhadap proses pencernaan Dia nggak bisa Larut Sepenuhnya Dengan Enzim-enzim Yang ada di pencernaan Maka darah itu Memang Agak lama ya Proses untuk Serat itu sendiri Nah Disini Memang Dia mengalami fermentasi Sebagian Untuk itu Biasanya Memang Kalau serat-serat itu sendiri Itu dia Bisa ditemukan Di sayuran Maupun Di buah-buahan ya Gitu Kemudian Kita Di Indonesia Sini Mempunyai Seperti kayak Kebiasaan Yaitu Merubah pola makan Yang dulunya itu Biasanya memang Darinya Awalnya memang Bukan orang yang Suka mengonsumsi Makanan cepat saji Sekarang Sering banget Mengonsumsi Makanan cepat saji Kenapa begitu Memang Karena Dia Gelap ya Oke Karena memang Kalau Dari Prosesnya itu Memang Kalau Kita Di perkotaan Itu sibuk Dan rentan Mobilitasnya tinggi Mobilitasnya tinggi Ya Iya Mohon maaf ya Soalnya di kereta Jadi gelap ya Mohon maaf banget Nah disini Mobilitas tinggi Jadinya Suka jajan Ataupun Makan makanan Yang cepat saji Dan kita tahu Memang Kediasaan Makan makanan Cepat saji itu Kaitannya Dia akan Yang dulunya Kita suka Mengonsumsi Serat Lemak Rendah lemak Nah sekarang Sekarang ini Rentan banget nih Jadi kita Kurang serat Kurang karbo Tapi Tinggi lemak Dan tinggi protein Waalaikumsalam Mbak Anita ya Oke kita lanjut ya Nah disini Sudah Bergeser nih Yang dulunya Banyak banget Di Indonesia Penyakit infeksi Sekarang digeser Dengan penyakit Metabolik ya Penyakit metabolik Dan juga Penyakit degeneratif Jadi bergeser Akibat pola Makan yang berubah Gitu ya Apa kabar Mohon maaf ya Ini lagi di kereta Jadi Memang agak bising ya Mbak ya Macet ya Oke Apa kabar Mas Danutirta ya Oke Oke kita lanjut juga Mengenai Keuntungannya Nah keuntungannya tuh Apa aja sih Keuntungan dari serat Nah keuntungan dari serat Itu sendiri Dia tuh berfungsi Sebagai pengontrol Berat badan Ya Halo apa kabar semuanya Kemudian Juga dia tuh Juga mencegah Dari DM Mencegah dari DM Dan juga Mencegah Gangguan Pencernaan Terutama Biasanya memang CA kolon ya Ya kaitannya CA kolon Itu sendiri CA kolon itu Penyakit nomor satu Akibat Kekurangan serat Yang sangat fenomenal Makanya sering Dibicarakan Di Di kalayak umum Ataupun Di Pada Saat workshop-workshop Dari dokter-dokter ya Itu sering banget Kayak gitu Kemudian juga Penyakit-penyakit Kardiofaskuler Gitu ya Ini boleh banget ya Nanti Ada sesi pertanyaan Di akhir Nanti kita akan Tanya jawab Boleh banget nih Dari teman-teman Maaf ya Kalau gelap ya Oke Kita lanjut ya Makanya Untuk serat sendiri Anjurannya 30 gram per hari Konsumsinya ya Gitu Nah kemudian Untuk Apa Penyakit-penyakit Apa saja sih Yang bisa menyebabkan Nah Di antaranya Nanti kita akan Bahas manfaatnya Yang pertama Yaitu Dia sebagai Pengontrol berat badan Kenapa sih Serat Jadi pengontrol berat badan Ya karena Di situ Ada kandungan Serat yang namanya Pektin Dia itu Akan mengaktifkan Atau menahan Cairan Atau air Sehingga dia itu Waktu cernanya Itu dia akan lama Kalau dia itu Oke Nanti kita akan Jawab juga ya Tentang ciri-ciri Penyakitnya Tapi sebelumnya Kita bahas dulu Mengenai materinya Oke Jadi Sehingga Tadi kan Ada kandungan Pektin Waktu cernanya Dia akan lama Nah Dia ini Biasanya Kalau kandungan Serat kasarnya Itu tinggi Maka Kalorinya itu rendah Makanya Orang makan Makanan serat Dengan Serat kasar Yang tinggi Dia itu cepat kenyang Karena memang Untuk Konsumsinya itu banyak Tapi untuk kalorinya rendah Jadi memang Sangat menguntungkan ya Gitu Apa kabar seragen Halo Mbak Yeni Anita Sari ya Banjar negara Juga hadir Aku pengen banget Kalian Ikut Ini ya Mengambil Materi Sharing Mengenai ilmu Jadi kalian Akan lebih tahu Untuk mengonsumsi Sedot itu memang Luar biasa Banyak banget Manfaatnya ya Oke Dari malang hadir Apa kabar Ini mohon maaf banget Ini gelap ya Kemudian Untuk pencegahan DM ya Yang kedua Jadi memang Penyakit DM ini Ternyata juga Ada kaitannya Dengan Kekurangan serat Kenapa begitu Serat itu Akan menyerap air Dan mengikat Glukosa Dia akan mengikat Glukosa Sehingga Dia akan menurunkan Daya cerna Karbo Dia akan berkurang Sehingga Untuk glukosa Dalam darah Juga akan Pastinya berkurang Itu salah satu Manfaat dari serat Yang pertama Berarti penyakitnya Adalah Obesitas Kemudian DM Yang ketiga Adalah Yaitu Mencegah Gangguan Gastrointestinal Atau pencernaan Kenapa kok Fungsinya Lumayan Banyak Banyak Yang ini adalah Mengonsumsi serat Yang cukup Dia akan Memberikan Bentuk Feses Atau Dia akan Mengikat air Kan tadinya Jadi Dia akan Mengikat air Sehingga Fesesnya Dia akan Lunak Lembut Dan tidak Keras Jadi Sehingga Hanya dengan Kontraksi otot Yang Otot Maksud saya Otot anus Ya Atau otot Rectum Yang sedikit Sudah dapat Dikeluarkan Dengan lancar Maka dari itu Akan memperlancar Mempersehat Dan pencernaan Jadi lebih baik Guys Gitu ya Ini Masih jelas ya Masih jelas ya Aku rasa Sinyalnya juga Masih bagus ya Oke Kita lanjut Kita lanjut Kita lanjut ya Yang ini Penting banget nih Kenapa kok Dia mencegah CA kolon Yang Keempat ini Penyakit CA kolon Kenapa penyakit CA kolon Itu bisa dijakah Dengan makan-makanan Serat yang bergisi Nah Ini penyakit CA kolon Ini memang Diduga Karena Kontak antara Sel-sel Dan usus Besar Dengan senyawa Karsinogenik Jadi senyawa pada kanker Itu namanya Senyawa karsinogenik ya Dalam Konsentrasi tinggi Dan waktu yang lama Memang Disitu tuh Memang ada Keterikatan Antara senyawa karsinogenik Dalam kaitannya Konsentrasi yang tinggi Dan waktu yang lama Maka dari itu Konsumsi serat yang tinggi Itu dia akan mengurangi Dari Waktu transit makanan Dalam usus Kemudian juga Lebih pendek Kemudian Serat pangan Dapat mempengaruhi Juga Mikroflora Usus Sehingga dia tuh Gimana ya Sehingga senyawanya itu Dia Tidak dapat terbentuk Dan juga Mengikatnya cairan Yang pada serat itu Dia akan menurunkan Senyawa dari Karsinogenik Mungkin Secara Harfiahnya Penjelasannya Seperti itu Tapi memang Kaitannya Erat kaitannya Agar Versesnya itu Cepat keluar Dia tidak butuh Waktu lama Untuk Mengendap Di dalam usus Itu secara Gamblangannya Kasar Seperti itu Jadi penjelasannya Biar Teman-teman Semua bisa menerima Nah yang ke Selanjutnya Kelima Ini tentang Kardiofaskuler Kenapa kok Kayak penyakit jantung Pembuluh darah Itu Ada kaitannya Dengan serat Ya kita harus tahu Memang serat Itu larut air Dia akan menjerat Dari lemak itu sendiri Atau kolesterol Ya Di dalam usus Halus Dengan begitu Memang Serat dapat menurunkan Tingkat kolesterol Dalam darah Nah kita tahu Kolesterol itu kan Ada kaitannya Dengan kardiofaskuler Nah kardiofaskuler Atau jantung Ya bahasa awamnya Apabila Peningkatan kolesterol Itu tinggi Maka memang Rentan Untuk Seseorang Akan Terjadi Apa ya Penumpukan Atau feti liper Jadi Feti Itu kan Lemak ya Jadi penumpukan Di jantung Itu nanti Yang akan menyebabkan Jantung koroner Bisa Setruk Ya Bisa setruk Jadi kalau Lemak itu Kesumbatnya di jantung Jadinya ya Jantung koroner Kalau dia Tersumbatnya Mengarah ke atas Ke otak Berarti jatuhnya Kesetruk ya Gitu Jadi kalian Secara gamblangannya Begitu Nah itu tadi ada Lima Penyakit Yang sudah saya jelaskan Sekarang Boleh banget nih Dari kalian Bertanya ya Mengenai Penyakit-penyakit tadi Ataupun Out of the box Dari ini Topik ini Boleh Mau tanya Di luar dari topik ini Gitu ya Tadi ada yang tanya ya Ciri-ciri dari CA kolon Kalau gak salah Di atas ya Aku agak Gak begitu tahu Gak jelas Tadi udah Kesekrol ke atas Untuk ciri-ciri CA kolon sendiri Memang Biasanya Pada usia Sudah lanjut usia Biasanya Udah sepuh Gitu Kemudian juga Dia mempunyai Ciri-ciri Eeknya kayak Eek kambing Gitu Yang bulat-bulat Gitu Terus kadang Disertai juga BAB darah Ya BAB darah Kayak gitu Pada Orang-orang Dengan CA kolon Atau kanker Itu biasanya Memang berat badannya Turun Ya berat badannya Dia turun drastis Kayak gitu ya Dan memang Mempunyai riwayat Konstipasi Konstipasi itu adalah Sembelit Jadi memang Ada ciri-ciri Sembelit Yang Biasanya Kurang Dia gak begitu suka Makan sayur Buah Kayak gitu ya Jadi memang Itu salah satu Faktor risiko Maka dari itu Kita harus Banget Mengonsumsi Atau Apa ya Istilahnya Melengkapi Nutrisi Dari Serat itu Setiap harinya Kemudian Ini ada yang Tanya ya Dok Mau tanya Dato bisa untuk Perut buncit kah Dan apa bisa Mengurangi BB Bagaimana cara kerja Dato untuk Perut buncit ya Oke Kalau perut buncit Gimana caranya Ini Bisa banget ya Untuk Mengurangi BB Ini bisa banget Karena memang Dato itu Merupakan Serat pelengkap Yang dimana Sudah saya Jelaskan Kalau Serat itu sendiri Bisa untuk Mengontrol Berat badan Atau Mengurangi obesitas Karena memang Dia itu Mengikat air Sehingga Untuk Apa Sehingga Untuk Waktu lama Macerna Itu akan Meningkat Dan Kita tuh Hawanya Kalau makan Serat itu Jadinya Banyak kenyangnya Jadi makan Makanan tuh Udah kayak Udah kenyang aja Gitu Kalau makan Serat jadi Tidak terlalu Banyak Memil juga Gitu ya Itu secara Supervisialnya Saya menjelaskan Seperti itu Nah Untuk Bagaimana Cara kerja Dato untuk Perut buncit Ya itu tadi Untuk Mekanismenya Dia akan Mengikat Cairan Kemudian Kalau Sebenarnya Kalau untuk Perut buncit Sendiri Tidak Tidak Bisa ya Kalau hanya Dengan detu Tapi dengan Proses Atau Pola makan Yang baik Dan juga Aktivitas Yang baik Juga Gitu Ya Kemudian Ada lagi Nih Nggak yang Tanya Tadi Sudah ya Untuk Ciri-ciri CA kolon Sudah ya Boleh Boleh banget Dari kalian Kayak Sharing Testimoni Boleh Kemudian Juga Tanya-tanya Di luar Dari Tema Ini Boleh Serat yang Bagus Itu Pada Sayuran Buah Apa Kalau Fungsi Contoh-contoh Seratnya Tadi Bisa Dari Serat Pektin Karena Banyak Banyak Fungsi Macem-macem Seratnya Ada Serat Yang Terlarut Ada Serat Yang Tidak Terlarut Itu Nanti Akan Lebih Spesifik Lagi Kita Bahas Selanjutnya Ya Gitu Ada Lagi Nggak Yang Tanya Mengenai Ciri-cirinya Dari Penyakit-penyakit Yang Sudah Saya Jelaskan Oh Iya Jangan Lupa Di bulan Puasa Ini Kita Tetap Minum Detu Pada Saat Puasa Ini Tetap Boleh Kita Minum Detu Bisa Satu Saset Biasanya Banyak Yang Tanya Soalnya Jadi Saya Mengjelaskan Ulang Minum Detunya Kita Satu Saset Itu Pada Saat Sahur Bisa Kalau Untuk Mempercepat Penurunan Berat Badan Ditambah Satu Saset Lagi Pada Saat Buka Puasa Monggo Kalau Detu Bisa Diminum Anak Usia Berapa Ini Untuk 15 Tahun Ke Atas Jadi 15 Itu Patokannya Belum Boleh Nanti 16 Tahun Ke Atas Boleh Ya Karena Memang Untuk Detu Sendiri Itu Kan Dia Sebagai Pelengkap Serat Jadi Tetap Kita Harus Membutuhkan Serat Alami Seperti Dari Sayur Dan Buah Kita Harus Memperkenalkan Kepada Anak Anak Gimana Rasanya Makan Sayur Dan Buah Asli Jadi Kita Tidak Langsung Secara Instan Memberikan Atau Memperkenalkan Serat Yang Alami Itu Penting Banget Karena Memang Sampai Kita Tua Nanti Kedepannya Sampai Lansia Kita Tetap Harus Membutuhkan Ini Ada yang Tanya Lagi Nih Dok Ibu Saya Sepertinya Menderita CA Kolon Sudah Usia 60 Apakah Harus Minum Itu Tiap Hari Ini Sepertinya Menderita CA Bukan CA 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 Kolon Ini Apakah Sudah Didiagnosis Apakah Belum Jadi Kalau Untuk Memperlancar Boleh Untuk Diminum Terutama Pada Penderita CA Kolon Boleh Tapi Alangkah Lebih Baiknya Memang Harus Diimbangi Dengan Serat Alami Sayur Dan Buah Oke Gitu Ada Keputar Putar Terus Kayak Bumerang Gimana Ini Lancar Enggak Untuk Ini Kalau Dari Saya Lancar Enggak 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 Ada Hembatan Ayo Teman Teman Boleh Kita Tanya Selain Di Topik Mengenai Penyakit Dari Kekurangan Serat Ini Dari Mana Aja Yang Sudah Hadir Ayo Join Kita Sharing Tapi Mohon Maaf Banget Aku Live Maaf Ya Sebentar Ya Oke Mohon Maaf Macet Terima sebentar ya biar selesai dulu oke kita lanjutkan ya tadi barusan oke ini dari ciri-cirinya seperti yang disebutkan dokter ya oke jadi memang lebih baik harus tetap kita bawa atau kita periksakan dulu ke faskes terdekat atau fasilitas kesehatan terdekat dulu ya jadi kita tidak boleh mendiagnosis sendiri karena memang ada bagian spesialis yang memang harus mendiagnosis itu ataupun dokter yang berhak untuk mendiagnosis itu ya jadi tetap harus diperiksakan dulu baru nanti untuk kedepannya diet apa maksud saya makanan apa yang harus dikonsumsi baru kita akan lebih spesifik untuk menjelaskan kepada pasiennya gitu macet-macet ya maaf banget karena memang lagi di jalan mohon maaf banget ya ini kita sama baca-baca ya detu apakah boleh buat penderita mah sayur apa saja yang rekomendasi buat mengecilkan perut buncit kalau detu sendiri itu aman banget untuk mah sebenarnya tetapi memang ada caranya untuk minumnya yaitu dengan cara kita makan dulu apalagi pada saat puasa ya pada saat puasa itu kita makan atau minum dulu minum air putih atau air anget monggo banget ya terus habis itu kita makan cemilan takjil atau kurma boleh pokoknya jangan makan yang terlalu banyak habis itu kita minum detu jadi kita pengganjal dulu tadi makan takjil yang ringan habis itu kita baru minum detu gitu ya kalau sayur apa aja sih boleh ya gak ada larangan yang karena memang sayur itu kan serat ya jadi apa aja boleh untuk mengecilkan apa tadi perut buncit oke apa kabar ciamis ya salam ya salam kenal mbak yanti walaikum salam si dorjo ikutan live apa kabar mbak maaf ya ini aku lagi di kereta jadi agak bising ya salam kenal selamat malam semua yang baru join macet gambarnya dok iya maaf ya ini untuk mbak maria ya saya saya jawab ya disini dok anak saya masih usia 11 tahun susah banget minum jus atau makan sayur apakah bisa konsumsi detu kalau memang kondisinya sudah gini biasanya memang varian untuk makanannya dikombinasi ya atau dibuat lucu atau memang diperkenalkan jangan secara terlihat oh itu sayur gitu tapi memang diselipkan ke dalam misalkan makanan yang dia suka tetapi disitu diselipkan sayur sayuran ataupun buah-buahan kalau buah-buahan udah udah mau ya alhamdulillah ya tapi memang kita usahakan dulu untuk makan makanan sayur karena memang disarankan itu 15 tahun ke bawah gitu ya jadi kalau menurut saya memang harus usaha dari ibunya untuk memperkenalkan sayur dan buah dulu ya karena memang detu ini sebagai pelengkap yang wajib banget memang dari sayur dan buah gitu 16 tahun ke atas boleh ada lagi nih yang tanya oke ini dari ibu nani ya dok bapak saya usia 75 tahun penderita diabetes BAB nya kurang lancar boleh tidak konsumsi di tubuh boleh banget karena dia akan membantu tadinya ya jadi dia juga akan menurunkan glukosa darah pastinya menstabilkan glukosa darah tentunya boleh banget untuk minum detu kalau untuk sembelit itu biasanya satu saset dulu ya mbak ya efek sampingnya efek sampingnya biasanya tapi sebenarnya ini kecil banget ya biasanya itu kadang yang kita takutkan ada diare gitu ya kalau terlalu sering terlalu sering terlalu banyak atau tidak sesuai anjuran yang di pengaturan dari detunya itu biasanya diare tapi memang itu jarang banget sih ataupun pipis-pipis karena memang ada kandungan diuretik pada seledri seledri itu kan salah satu ingredients dari detu ya jadi bisa pipis-pipis yang kalau tidak diimbangi dengan minum yang banyak itu bisa menyebabkan dehidrasi gitu jadi minum tetap harus banyak hmm detoksnya itu tadi ya di fesis ataupun di urin ini dari mbak ayah ya oke kita baca dulu 4 tahun makan sayur tapi kalau buah dia mau apa bisa mencukupi seratnya dok sebenarnya ini belum cukup ya untuk dia ini sayurnya ya nggak nggak mau dia tetap kita harus memperkenalkan mengenai sayurnya ditambah juga boleh untuk mengenalkan secara pelan-pelan jadi gimana variasi makanan terutama variasi makanan ya ibu-ibu ini biasanya kadang kewalahan untuk anak memang susah banget ya untuk ini untuk makan sayur gitu ya bisa dengan wortel ataupun sayur-sayuran yang hijau itu ya kita perlahan-perlahan dulu baru nanti diperkenalkan secara langsung oke ini dari ini dari salam dari Jogja Selatan Jogja Selatan itu mana nih ini mana ya kalau Jogja bantul ya mana lagi nih Pakalungan hadir dokter ya halo apa kabar ini kita jawab ya tapi mohon maaf malam ini aku batasi ya karena memang ini perjalanan ke Jakarta jadi aku gak bisa kayak live streaming biasanya biasanya kalau agak lama itu gak apa-apa saya malah suka seneng banget kalau ditanya-tanya ya tapi kalau untuk hari ini saya membatasi mohon maaf banget kita tanya ya tanya Kak detu kan kayak akan serat nah itu kan bisa mengikis lemak di tubuh ya lalu apakah detu juga bisa mengikis mengikis oke kita tahu ya keloid itu jaringan parut atau fibrinosil dia itu jaringan parut yang sangat sulit sekali untuk dihilangkan karena dia bukan dari lemak ya kalau keloid itu bukan dari lemak tapi memang jaringan parut yang pertumbuhannya itu tidak tidak sempurna gitu ya jadi tidak bisa kalau untuk menghilangkan secara langsung dari penggunaan detu itu karena memang beda untuk jaringannya ya bukan dari lemak memang kalau untuk jaringan keloid atau jaringan parut itu sendiri kan itu dari bekas luka yang memang pertumbuhan jaringannya tidak sempurna gitu ya kita sambil baca lagi ini sudah dijawab ya oke ini ya mbak yanti mau tanya detu itu kan untuk pelangsing kalau diminum konsumen yang BB80 apa aturannya sama ya 2 hari sekali minumnya kalau untuk ini jadi tetap boleh ya setiap hari diminum boleh apalagi berat badan yang kita kita masukkan ke apa rumus IMT atau indeks masa tubuh yang kemarin saya udah streaming itu ya di instagram itu aku udah jelasin masalah rumus IMT jadi biasa dikaitkan dengan di range itu ke normal overweight sama obesitas kalau dia masuk ke overweight atau obesitas dia bisa 2-3 saset sehari jadi sebenarnya kalau minum setiap hari pun boleh karena memang kandungannya itu alami sayur dan buah-buahan jadi tetap boleh dikonsumsi setiap hari gitu tadi untuk bak minta kumala udah ya udah dijawab ya oke aduh vejeblend 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 tuh oke sebentar ya saya tutup keretanya ininya dulu aduh kalian bising gak nih soalnya pintunya kebuka oke kita lanjut ya tapi inisiatif saya kasih minum vejeblend junior ya gak apa-apa sih itu kan juga sama ya tapi memang saya merekomendasikan kalau dari jawaban saya yang alami dulu gitu dengan menyelipkan sedikit-sedikit memperkenalkan nah untuk lansia sendiri memang biasanya satu saset satu saset diminum pada saat sulit BAB ya ya sama-sama mbak Yanti ya ini soalnya bising banget ya sebentar sudah aku tutup itu aduh mesin banget ada lagi gak nih yang tanya sebelum diakhiri maaf maaf banget ya karena memang aku singkat banget ini besok kita lanjut ya aku ada jadwal live lagi nih pokoknya buat minggu depan kita akan lebih lama lagi ya mohon maaf banget aku di kereta bising kalian 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 boleh ya tanya tanya-tanya apapun jangan lupa kasih jawaban di postingan quiznya nanti dapat souvenir cantik dari detuk oke apa kabar riau maaf banget bising aduh macet ya iya nih gimana masih belum telat ya boleh banget ini malang hadir mau banget ikut live belajar terus ya kita nanti upgrade ilmu bareng-bareng ya terutama yang masih mau coba detuk itu biasanya banyak pertanyaan yang harus terjawabkan ya biar gak ragu minum detunya oke kebumen hadir dokter halo apa kabar kebumen ngomongan oke oke walaikum salam apa kabar amin amin makasih semuanya makasih ya maaf harusnya aku live-nya di rumah ini tapi maaf untuk anak untuk ibu-ibu mengonsumsi untuk ibu-ibu yang menyusui boleh banget untuk anak minimalnya 6 bulan boleh minum detuk jadi tetap boleh untuk mengonsumsi detuk tapi minimal usia buah hati 6 bulan baru boleh ketika anak udah beranjak ke MPAC aturan makannya sebelum atau sesudah ya untuk aturan makannya itu biasanya memang sebentar oke untuk aturan makannya itu biasanya boleh sebelum ataupun sesudah jadi memang kalau yang punya emah itu boleh sebelum harus makan dulu harus makan dulu baru minum detuk ada lagi gak nih yang tanya semangat pagi dok semangat ini udah malem sebenarnya aku udah mulai dari tadi ya cuman memang ini nanti aku batasi karena memang kondisinya yang gak memungkinkan keras banget itu bising banget kalau pintunya kebuka bising banget ini sambil aku baca ya kalau anak-anak biasanya kan 16 tahun ke atas ya kalau 16 tahun ke atas itu biasanya di satu saset dulu ya karena kan anak-anak gak boleh diet dia masih masa pertumbuhan jadi kalau anak-anak itu tetap harus mengutamakan gizi nomor satu kalau kita lebih dari satu saset itu nanti ada efek untuk menurunkan berat badan ini sambil aku baca baca ini sinyalnya bagus jadi kita akan tetap nanti 10 menit lagi konsumsi detu untuk yang punya sakit aman gak dok aman tapi harus tahu cara konsumsinya karena memang detu itu kan kandungan vitaminnya juga banyak jadi otomatis kita harus jangan sampai minum detu nanti bikin mah minum detunya harus setelah makan jadi kita ganjel dulu dengan makanan 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 ringan dulu jangan makanan berat langsung gitu jember jember hadir dok halo apa kabar jember kalau lagi hide aman gak dok aman dong karena memang saluran pencernaan beda dengan saluran reproduksi kalau diserap di saluran pencernaan banyuwangi hadir ini daerah jawa timur yang bagian timur ini hadir semua ya apa kabar semuanya nah udah ditutup nih pintunya gak begitu ini oke kita sambil baca-baca salam kenal dari Gresik halo apa kabar Gresik berisik dong ini berisik ini tapi pintunya udah ditutup ya semangat pagi halo semuanya ini ini udah saya izin share ya dok boleh banget ayo share semuanya oh iya ini oh iya makasih maaf ya dok kalau misalkan minum minum detuh sehari hanya sekali boleh gak boleh banget karena setiap orang metabolismenya berbeda-beda ya jadi kalau ada tuh yang minum detuh dengan satu saset saja berat badan turun metabolisme pencernaan lancar BAB nya lancar gak apa-apa dimulai dari satu saset kalau memang sudah ngefek gak perlu nambah dosis Jogja hadir halo Jogja apa kabar kangen Jogja Alhamdulillah ini yang join banyak banyak ya ayo boleh tanya loh tanya apa lagi ini ini dari mbak rovita ini kasih testi selamat malam saya mau kasih testimoni Alhamdulillah konsumsi detuh 4 saset pencernaan serasa enteng BAB lancar dan rasa kenyang lebih lama lop-lop sama detuh Alhamdulillah ya dilanjut ya mbak ya oke ini sambil aku baca baca ya bumi ayu hadir halo apa kabar kalau remaja yang sudah pernah pakai obat pelangsing tapi tubuhnya kendur kalau pakai detuh apa aman insyaallah aman ya karena memang detuh kandungannya alami jadi lebih kita sebenarnya lebih tujuannya adalah pencernaan sehat dengan bonus berat badan turun gitu ya ini hadir dok sumia timagetan lembeyan salam sehat detuh kalau orang menyusui baru 2 bulan bolehkah minum detuh jangan dulu ya soalnya memang untuk ibu menyusui paling enggak 6 bulan ya 6 bulan menyusui baru minum boleh setelah adik mpac baru boleh ya untuk berat badan di atas 60 kilo apakah bisa turun lebih cepat di usia 45 sebenarnya untuk usia sendiri memang berpengaruh ya karena memang metabolisme seseorang itu dikaitkan dengan usia juga biasanya metabolismenya untuk usia yang sudah semakin beranjak tua itu biasanya memang lebih lama atau lebih lambat maka dari itu diimbangi dengan aktivitas fisik menjaga pola makan dan juga minum detuh insyaallah bisa lancar semuanya kalau untuk turun lebih cepat itu memang ada faktor-faktor lain yang sudah saya sebutkan tadi ya jadi faktornya tidak cuma minum detuh tetapi ada faktor-faktor lain yang memang bisa mendukung untuk cepatnya penurunan berat badan halo halo apa kabar sampang madura bisa mengempiskan perut buncit gak ini dari mbak ihal ya kalau untuk mengempiskan secara tidak langsung itu tentu karena memang detuh itu untuk menurunkan kolesterol juga sedangkan kolesterol itu kan lemak otomatis di perut buncit itu kan itu adalah tumbukan-tumbukan lemak itu disimpan di subkutan atau di tempat kulit-kulit yang bisa ditimbuni lemak jadi otomatis secara tidak langsung karena fungsinya detuh itu menurunkan kolesterol otomatis bisa ya jangan lupa untuk teman-teman semuanya dijawab quiznya ya quiznya yang sudah di posting di fanpage detuh ataupun di instagram jangan lupa ya dapat souvenir menarik loh disitu ditanyakan penyakit apa aja yang menyebabkan kekurangan serat oke jadi bisa di instagram kalian sudah follow instagram dari detuh kan sama juga di facebook nya ya jangan lupa oh iya ini mohon maaf banget kenapa aku live di via instagram mbak siva karena memang untuk instagram facebook facebook karena facebook ada masalah sedikit jadi kami memakai instagram untuk facebook mbak siva gitu ya ini sambil baca-baca ya aku banjar negara hadir hello dok saya punya teman lagi menyusui usia bayi 9 bulan pengen langsing apakah bisa konsumsi detuh tentu bisa karena untuk bayinya usianya sudah lebih dari 6 bulan jadi tentu saja bisa ya untuk konsumsi detuh dimulai dari 1 saset setelah 3 hari tidak ada keluhan untuk mempercepat penurunan berat badan bisa ditambahkan 2 saset sampai maksimal 3 saset biasanya kalau mual itu kan karena baunya tapi nanti pelan-pelan insyaallah akan terbiasa untuk baunya biasanya agak sedikit menyengat mengenai kandungan vitaminnya vitamin C tapi insyaallah pelan-pelan juga akan terbiasa assalamualaikum perwakerta hadir apa kabar perwakerta iya aku lagi di kereta maaf banget karena live streaming di kereta harusnya aku di rumah tapi gak apa-apa demi kalian cikarang bosat hadir sebentar sebentar ya oke untuk ini aku jawab dari mbak seifur azira jadi untuk mengecilkan berat badan mengecilkan perut tanpa olahraga bisa gak dok jadi tetap ya olahraga itu salah satu penunjang untuk cepat jadi metabolisme kita itu bisa ditunjang atau bisa disimulus dengan cara olahraga rutin 3-5 kali 30 menit sampai 45 menit dalam seminggu jadi tetap kita harus melakukan aktivitas fisik selain minum detu karena memang detu itu fungsinya adalah sebagai pelengkap serat dengan bonus berat badan turun tapi tetap saja aktivitas fisik itu penting ya dengan menjaga pola makan ini gimana ya kira-kira macet gak ya coba komen ya tetap ya harus diimbangi dengan olahraga alhamdulillah dari mbak maria ini sudah turun 3 kilo ya ayo mbak semangat hidup sehat ini mau kemana mbak aku mau ke jakarta ya jangan lupa diingatkan sekali lagi buat teman-teman menjawab weekly quiz detu ya jadi di postingan instagram dan facebook tentunya nanti akan mendapatkan souvenir cantik dari detu besok kita akan tahu diumumkan hari senin ya kalau gak salah oke sembelit sembelit susah BAB tentu saja minum detu nanti insyaallah BAB akan lancar tinggal komen aja nanti tinggal komen aja mengenai jawaban yang sudah saya jelaskan tadi ya kira-kira jawabannya apa aja karena tadi aku ada 5 ada 5 penyakit apa saja yang bisa disebabkan dari kekurangan serat tadi ada kurang lebih 5 ya yang pertama adalah obesitas atau dia bisa mengontrol berat badan yang kedua itu adalah pencegahan DM yang ketiga adalah pencegahan dari CA kolon pencegahan gangguan gastrointestinal atau pencernaan yang kelima itu pencegahan dari penyakit kardiofaskuler ini masih banyak yang join ayo boleh banget nih ini udah setengah sepuluh ya ini aku batasi ya karena memang aku kondisinya di jalan dan memang bising banget tidak tidak memungkinkan jadi untuk next selanjutnya ini kan sudah 1 jam berlalu ya kita diteruskan nanti next hari berikutnya ya gitu jadi teman-teman aku mohon maaf banget karena memang harus menyudai live streamingnya kita akan ketemu lagi ya untuk pertemuan selanjutnya live streaming dengan topik-topik yang lebih menarik yang menarik-menarik sehingga wawasannya akan lebih dapat buat kalian semua oke iya ini soalnya kan memang tadi dengan kondisi yang tidak memungkinkan saya di kereta ini saya tadi tidak sempat dengar pertanyaan quiznya untuk pertanyaan quiznya bisa dilihat di facebook The Two ataupun di instagramnya The Two kalian jangan lupa follow ya mohon maaf ya karena memang terhimpit waktu gitu ya kalau ini aku jelaskan lagi ya sedikit memang ini ada pertanyaan yang penting amin 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 oke untuk ibu hamil jangan dulu ya tadi ada yang tanya ya itu mungkin sebagai pencerahan untuk ibu hamil tidak boleh jangan disarankan dulu menggunakan The Two jadi tetap buah dan sayur dulu yang alami untuk setelah melahirkan atau promil boleh kalau promil boleh ya dan ibu menyusui setelah 6 bulan boleh banget untuk mengonsumsi The Two gitu ya guys oke makasih banget ya waktunya mohon maaf banget aku harus mengakhiri live streaming ini sebenarnya aku masih kurang sih untuk ngejauh pertanyaan-pertanyaan dari kalian semua tapi mohon maaf banget karena memang ini tidak memungkinkan dan juga kondisinya saya di jalan semoga nanti sampai-sampai tujuan nanti kita akan ketemu di next pertemuan semoga kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat ya jangan lupa disimpan pertanyaan-pertanyaan menariknya nanti boleh ditanyakan ke saya oke teman-teman makasih banyak semuanya aku akhiri ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati